makanya kalau kita beribadah harus ada dalil harus ada dalilnya ibadah ini ada dalilnya ibadah itu ada dalilnya sehingga Piyan pun tenang ketika mengerjakan ibadah tersebut karena ada dalilnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina mayyihdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Qala Allah Ta'ala fin quranin kareem Ya ayuhal ladhina amanu atakuullaha haqa tukatih wa la tamutun illa wa antum muslimoon Ya ayuhal naas za fawzan azimah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairal hadih hadih Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuh fa inna kulla muhdathatin bida'ah wa kulla bida'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya karunia Allah masih berikan kepada kita kita bisa dimudahkan dalam belajar menuntut ilmu bersama kita dimudahkan dalam mengerjakan yang wajib dan yang sunnah yang semoga harapannya semua ibadah yang kita kerjakan diterima Allah subhanahu wa ta'ala dan dibalas dengan sebaik balik sebaik balasan pada hari kiamat kelak kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga dan sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan ajaran beliau sampai hari pembalasan kelak amin ya rabbal alamin kita masih membahas kitab firqah min haj firqah najiyah karangan syekh Muhammad jamil zainu dan kita memasuki bagian yang ke-13 halaman 74 bagian ke-13 halaman 74 berkaitan dengan inil hukmu illa lillah hukum hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata penulis mengatakan khalaqallahul alama liibadatihi wahdahu Allah menciptakan makhluk dengan tujuan agar beribadah kepadanya semata maka disini penulis ingin menekankan kembali kepada kita mengingatkan kembali kepada kita bahwasannya kita diciptakan sekarang maka tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun kita beribadah sebagaimana mestinya maka Allah tidak butuh dengan ibadah kita yang sejatinya ibadah yang kita kerjakan masalahatnya itu kembali kepada kita sendiri yang mana ibadah-ibadah itu kita kerjakan sejatinya itu adalah bekal satu-satunya untuk menuju alam akhirat untuk menuju alam berzah dan seterusnya maka penting seorang muslim harus memahami dan menyadari bahwasannya Allah menciptakan dia sekarang tidak lain adalah agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia mengutus para rasul untuk mengajarkan manusia lalu menurunkan kitab-kitab kepada mereka jadi bagaimana caranya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar maka Allah mengutus para rasul mengajarkan kepada mereka cara beribadah dengan benar kemudian ketika rasul diutus maka rasul diturunkan kepada mereka kitab-kitab yang mana mereka menjelaskan isi kitab tersebut agar bisa kita beribadah dengan benar sesuai dengan yang Allah kehendaki sehingga bisa memberikan hukum atau putusan yang benar dan adil diantara manusia hukum tersebut terjamin dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu wa sallam dan tercermin juga dalam sabda rasulullah sallallahu wa sallam sehingga berkaitan dengan segala bentuk hukum maka ambilannya maka sandarannya tidak lain adalah dari kalamullah dan juga sabda rasulullah sallallahu wa sallam ini tidak ini tidak ini rusak dan seterusnya dan juga hukum berkaitan dengan muamalah pergaulan antara manusia entah berkaitan masalah jual beli entah berkaitan dengan sewa menyewa gadai menggadai dan seterusnya maka ini juga sudah dijelaskan dalam al-quran dan sunnah rasulullah sallallahu wa sallam sehingga kita bisa menetapkan hukumnya ini halal ini haram ini riba ini bukan maka tentu tadi jalannya adalah dari al-kitab dan sunnah kemudian juga wal-aqa'id berkaitan dengan hukum masalah akidah dan kepercayaan mana akidah yang benar maka bagaimana akidah yang salah akidah yang menyimpang akidah yang lurus ini juga harus bersandarkan dari al-kitab dan sunnah rasulullah sallallahu wa sallam wa tashriq dan penetapan syariat wa siasah berkaitan dengan masalah politik dan seterusnya dan berbagai permasalahan manusia lainnya maka semuanya ini tidak lain harus bersumberkan dari al-quran dan sabda rasulullah sallallahu wa sallam nah setelah penulis menyebutkan berbagai macam hukum berkaitan dengan hukum yang Allah turunkan baik melalui al-quran dan sunnah rasulullah sallallahu maka penulis menyebutkan hukum yang paling penting berkaitan tentang hak Allah yaitu al-hukmu fil-akidah hukum dalam masalah akidah maka penulis mengatakan yang pertama kali diserukan atau didakwahkan oleh para rasul adalah pelurusan akidah serta mengajak manusia kepada tau tauhid jadi disini karena berkaitan dengan masalah akidah maka yang pertama yang rasul ditugaskan dengannya untuk berdapwah maka yang pertama bukan berkaitan dengan akhlak bukan berkaitan dengan fikih tapi yang pertama adalah mengajak manusia agar mereka meluruskan akidah dan keyakinan mereka dan ini tentu berkaitan antara seseorang dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan mengajak manusia kepada tauhid kemudian setelah berkaitan masalah hukum dalam akidah penulis membawakan sebuah kisah yang berkaitan tentang hukum dalam akidah yaitu tentang kisahnya Nabi Yusuf Nabi Yusuf misalnya ketika berada di dalam penjara kan beliau disuruh untuk memilih ketika ada terjadi sebuah peristiwa kebohongan yang besar yang dilakukan oleh istri perdana menteri saat itu maka beliau memilih untuk dimasukkan ke dalam penjara yang sejatinya penjara ini adalah sesuatu yang dihindari sebenarnya namun ternyata beliau lebih memilih penjara karena itu lebih maslahat bagi beliau pada saat itu dan benarlah ketika beliau berada di dalam penjara bukan malah beliau terpuruk tidak malah beliau banyak berdakwah di penjara bahkan beliau terkena di penjara tersebut orang yang mampu menafsirkan mimpi-mimpi dengan tepat dan benar nabi yusuf alaihissalam maka tempat yang tidak baik tempat yang buruk seperti penjara ini bagi seorang beriman tidaklah membuat dia menjadi terjatuh terpuruk dan seterusnya bahkan keberadaan nabi yusuf disana menjadi masalahat bagi orang-orang yang berada di dalam penjara nabi yusuf misalnya kata penulis ketika berada di dalam penjara bahkan tidak sedikit para ulama yang mengeluarkan atau menulis kitab itu di penjara jadi menghasilkan sebuah karya yang besar ternyata ketika mereka berada di penjara ada Syekh Albani beliau meringkas kitab sahih muslim ada Al-imam Ash-Shar-Khasi beliau menulis kitab Al-Mabsud itu puluhan jilid itu beliau sekarang ketika berada di penjara jadi tempat yang buruk tidak membuat seseorang produktif dalam menulis ilmu agama maka dimanapun seseorang berada berusaha untuk apa namanya mencari ilmukah menulis ilmukah dan seterusnya beliau menyuruh jadi nabi yusuf alaih salam beliau mendakwahi menyuruh kedua temannya kepada tauhid jadi nabi yusuf di penjara kemudian bersama beliau ada dua orang pemuda ketika keduanya menanyakan pada nabi yusuf tentang tafsir mimpi jadi nabi yusuf terkenal dengan orang yang pandai menafsirkan mimpi kenapa demikian jadi ini salah satu mu'jizat beliau jadi mu'jizat nabi itu biasanya sesuai dengan kehebatan yang dimiliki oleh kaumnya seperti misalnya kaumnya nabi musa maka kehebatan kaumnya adalah punya ilmu sihir yang mana tongkat atau tali dikhayalkan mata orang yang melihat berubah menjadi ular namun ternyata nabi yusuf ketika melemparkan tongkat itu benar-benar tongkatnya berubah menjadi ular adapun para tukang sihir fir'aun cuma mengkhayalkan mata orang yang melihat saja adapun tali dan tongkat yang dilemparkan tidak benar-benar berubah menjadi ular makanya kenapa tukang sihirnya fir'aun itu cepat beriman kepada nabi musa karena mereka mengakui bahwasannya kehebatan nabi musa itu bukan sihir memang benar-benar mu'jizat makanya mereka cepat beriman kepada nabi musa maka ketika kaumnya ini banyak mempelajari sihir ternyata kehebatan nabi musa mengungguli mereka kemudian juga nabi isa alaih salam maka kaumnya umatnya ini hebat dalam dunia pengobatan namun sehebat sehebatnya pengobatan yang dimiliki oleh mereka tidak bisa menghidupkan orang yang mati maka mu'jizat nabi isa mengungguli pengobatan mereka bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala nah di zaman nabi yusuf banyak orang-orang yang bisa mentafsirkan mimpi mentafsirkan mimpi namun yang paling akurat yang paling tepat bahkan nabi yusuf bisa memberikan solusi itu cuma beliau yang memiliki makanya ketika raja bermimpi berkaitan dengan tujuh ekor sapi yang gemuk kemudian macam-macam diceritakan oleh raja fir'aun ketika itu maka nabi yusuf menjelaskan mentafsirkan mimpi kemudian berkaitan dengan masa penceklik yang akan datang setelah beliau mentafsirkan mimpi raja tadi beliau juga menyebutkan solusinya ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang bisa mentafsirkan mimpi maka beliau adalah Allah berikan mu'jizat berupa ketepatan dalam mentafsirkan mimpi bahkan beliau juga bisa memberikan solusi jalan keluar ketika ternyata mimpi tersebut berakibat buruk misalnya berkaitan dengan adanya masa penceklik atau kemarau nah ketika keduanya dua orang tadi bersama Nabi Yusuf menanyakan kepada Nabi Yusuf tentang takbir mimpi sebelum Nabi Yusuf menjawab pertanyaan keduanya maka Nabi Yusuf mendakwahi mereka karena kedua temannya ini ternyata menyembah patung dan berhala Allah abadikan di dalam Al-Quran firman Allah yang menghikayatkan perkataan Nabi Yusuf AS kata Allah yang menghikayatkan perkataan Nabi Yusuf Nabi Yusuf mengatakan wahai kedua penghuni penjara jadi ini beliau katakan sebelum beliau menafsirkan mimpi keduanya wahai kedua penghuni penjara manakah yang lebih baik Tuhan Tuhan yang bermacam macam itukah atau Allah yang maha Esa lagi maha perkasa jadi ini beliau bertanya kepada dua orang yang bersama beliau di penjara jadi pertanyaan ini bukan mencari jawaban tapi ingin memberikan penjelasan kepada mereka bahwasannya yang pantas dibadahi dan dijadikan sebagai Tuhan adalah bukan Tuhan yang berbilang-bilang tetapi Tuhan yang maha Esa lagi maha perkasa jadi beliau berdakwah di penjara berdakwah di penjara jadi dimanapun seseorang berada maka berusaha untuk memberikan masalah kepada orang lain terlebih kalau para ulama ketika mereka di penjara banyak mengeluarkan kitab menulis kitab mereka berdakwah dan seterusnya dan juga ini terjadi kepada Nabi Yusuf maka beliau mendakwahkan berkaitan tentang akidah tauhid kepada kedua temannya tadi sebelum beliau menjelaskan mimpi dari keduanya kemudian kata Nabi Yusuf meneruskan kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya jadi berhala-berhala yang kalian sembah punya nama masing-masing dan nama-nama ini bukan dari Allah tetapi dibuat oleh nenek moyang kalian jadi memang sudah ada sejak zaman dulu banyak orang mempertahankan ajaran nenek moyang jadi bukan cuma di zaman sekarang tidak makanya salah satu kesesatan yang terbesar adalah dan salah satu sebab sulit untuk menerima kebenaran adalah karena mempertahankan ajaran nenek moyang misalnya pas kemarin bulan puasaan ketika ada orang yang hancap banal sembahyang terawih 7 menit 21 rokaat jadi piangli hati aja ngebut makmumnya ngos-ngosan mengimbangi imam yang dibaca Yasin Allahuakbar cuma satu ayat ketika ditakuni imamnya kenapa ini sudah tradisi berarti kan mempati yang sebelumnya jadi seakan-akan tradisi itu adalah sebuah tolak ukur kebenaran sehingga harus diikuti jadi seseorang itu sulit untuk menerima kebenaran biasanya salah satu sebabnya adalah karena mempertahankan tradisi atau ajaran nenek moyang maka begitu pula yang terjadi di zaman Nabi Yusuf Maka banyaknya berhala-berhala yang disembah kemudian memiliki nama masing-masing yang diciptakan sendiri oleh nenek moyang mereka yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata Nabi Yusuf Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama tersebut karena memang itu berhala tidak pantas mereka itu dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala hukum atau keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kalian menghukumi berhala-berhala tersebut dengan menamakan nama-nama yang kalian bikin dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia dia Allah telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain di dia kenapa kalian menyembah banyak patung yang nama-nama tadi yang diciptakan oleh nenek moyang kalian sendiri itulah agama yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kata Nabi Yusuf alaihissalam maka disini beliau mendakwahi kedua temannya tadi agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya menyembah kepada Tuhan yang Esa yang satu saja yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maka ayat ini dalil bahwasanya hukum berkaitan dengan akidah itu harus dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah kemudian hukum yang kedua penulis mengatakan al-hukmu fil-ibadat hukum berkaitan tentang ibadah maka bagaimana hukumnya berkaitan dengan sholat mana wajibnya mana sunnahnya bagaimana gerakannya rukunya bagaimana sujudnya bagaimana maka semuanya itu harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnah maka penulis mengatakan yajibu anna'khudah ahkamal ibadah min solatin wa zakatin wa hajj waghairi dhalik minal Quran walhadith insuhih amalan biqawlihi sallallahu alaihi sallu kama ru'aytumuni usalli mutfaqun alaihi wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam khudu'anni manasikakum rawaha muslim hukum dalam ibadah kita wajib mengambil hukum-hukum ibadah baik ibadah solatkah zakatkah haji maupun ibadah yang lainnya dari mana dari Al-Quran dan hadith yang sahih maka kewajiban kita adalah memeriksa amalan-amalan yang sedang dan telah kita kerjakan apakah ada sumbernya apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan ibadah tersebut pada hari kiamat makanya kalau kita beribadah harus ada dalil harus ada dalil ibadah ini ibadah itu ada dalilnya ibadah itu ada dalilnya sehingga pian pun tenang ketika mengerjakan ibadah tersebut karena ada dalilnya maka kalau ada sebuah ibadah yang tidak ada dalilnya atau dia berlandaskan dengan dalil yang palsu hadisi palsu misalnya hadis yang sangat lemah misalnya maka ini biasanya hadis palsu hadis yang sangat lemah hadis yang mungkar inilah biasanya memunculkan ibadah-ibadah yang bida'ah perbuatan-perbuatan yang bida'ah maka semua hukum berkaitan dengan ibadah fisika kayak solat atau ibadah hartakah kayak sedekah dan seterusnya maka harus ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis yang sahih sebagai penerapan dari sabda Rasulullah salallahu alaihi wasallam salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat tentu kita tidak pernah melihat nabi salat lalu bagaimana kita bisa mengetahui salat nabi nah maka kitab-kitab hadis sudah dicetak dan sampai dengan kita maka dengan membaca hadis yang dikarang oleh para ulama baik sahih Bukhari sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya dari situlah kita bisa mengetahui bagaimana ibadah-ibadah Rasulullah salallahu alaihi wasallam sehingga kita berusaha mencontoh ibadah beliau seperti salat tadi maka nabi menjelaskan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ini berkaitan dengan salat belum lagi berkaitan dengan misalnya memandikan janazah mengkafani menguburkan maka terkadang banyak pelanggaran berkaitan tentang ibadah yang lain misalnya ibadah salat terkadang banyak pelanggarannya di situ kemudian juga pelanggaran berkaitan dengan memandikan jenazahkah misalnya kita mendapatkan cerita kalau seandainya ada pemandian yang mana dia tidak tahu caranya memandikan sesuai dengan cara nabi maka kasihan mayatnya kasihan mayat mayatnya belum pernah mendengar jadi ada ikhwah kita keluarganya yang meninggal dunia kemudian dia cerita yang memandikan tidak faham sunnah dia tidak belajar sunnah rasulullah s.a.w. akhirnya ujar si din tadi berkisah si mayat ini lamas ustadz maksud si din lamas itu banyak banyak dibuang untuk memandikan si mayat belum lagi tujuh rupa tujuh kali gayung tujuh macam-macam jadi jersi din lamas mayatnya tanggalan saking banyaknya banyu yang dikeluarkan kalau kita belajar sunnah nabi s.a.w. bagaimana memandikan sangat mudah sangat mudah tidak perlu mengeluarkan banyu yang banyak itu memandikan belum lagi mengkafani macam-macam tetambahannya terkadang si orang ini yang sebelum dia meninggal dunia dia berwasiat kalau ulun nanti meninggal dunia kafani lawan kain ikhrom terkadang bingung bubuhan keluarga kain ikhrom itu tidak lebar dia pendek berbeda dengan kain kafan yang sudah dibentuk sedemikian rupa kadang bertakun lawan kita apakah ada keutamaannya kalau di kafankan dengan kain ikhrom kalau misalnya ini bersaksi pada hari kiamat kan kededa berarti kan orang ini ketika dia berwasiat ingin di kafankan dengan kain ikhrom berarti ada keyakinan tertentu tentang misalnya keutamaan kalau di kafankan dengan kain ikhrom maka sepengetahuan kita tidak ada dalil bahwasannya ada keutamaan khusus kalau seandainya kita meninggal dunia maka dengan kain ikhrom apakah pian pernah membaca pernah mendengar ketika para sahabat nabi meninggal dunia anak-anak nabi meninggal dunia atau yang lainnya di kafankan dengan kain ikhrom maka tidak pasti pian tidak pernah mendapatkan demikian nah maka terkadang seperti itu kenapa demikian karena bisa-bisa tadi terkadang mengait-ngaitkan kebaikan namun tidak ada sumber dan dalilnya ini kan bagus nih kain ikhrom dipakai tawah dipakai sa'i apalagi haji macam-macam terkadang kan bagus lagi kalau seandainya kita pakai pas mati ini kan tidak ada dalil maka itu berkaitan dengan jenazah belum lagi nanti berkaitan ketika menguburkan macam-macam sudah diazani kemudian macam-macam komat ditalkinkan imbas sudah meninggal dunia pemakanan kasihan pulang keluarga si korban nah ini banyak terkadang hal-hal yang keliru karena tidak mencontohkan Rasulullah jadi kita mencontoh Nabi bukan cuma berkaitan dengan sholat tetapi berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya sehingga kalau kita mengamalkan sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi tidak merepotkan dan tidak menyulitkan tidak merepotkan mudah dan tidak menyulitkan nah maka berkaitan dengan ibadah-ibadah Nabi juga pernah mengatakan dalam ibadah haji juga banyak pelanggaran terkadang kita melihat di Youtube ada orang melempar jamarat itu lawan sandal kan batu batu itu pun jangan gana jangan gana tapi batu kerikil kerikil itu halus kalau gana ini bukan kerikil namanya kenapa yang kita lempar syaitan ini kan salah pemahaman seperti ini kalau yang benar memang pada asalnya berkaitan dengan melempar dengan batu memang itu Nabi Ibrahim melempar syaitan itu dulu kemudian sekarang yang pian lempar bukan syaitan tetapi hanya sebuah dinding sebagai simbol kita melawan syaitan bukan kita melempar batu kemudian tujuannya adalah syaitan bahkan macam-macam ada yang aneh-aneh nah itu kenapa demikian karena tadi tidak faham berkaitan dengan tata cara berhaji dengan benar belum lagi masalah-masalah yang lain banyak pelanggaran pelanggaran yang terjadi karena asal-muasalnya adalah tidak faham ajaran Rasulullah tidak mau belajar terkadang ikut-ikutan terkadang patuh menurut kepada gurunya kepada syekhnya terkadang tidak kritis jamaah ini tidak menanyakan dalilnya makanya penting seseorang itu apa-apa menanyakan dalil dalilnya kalau si Dien tidak ada kalau menjawab maka ini bermasalah maka harus diteliti semua amalan yang kita kerjakan harus ada dasar dan dalilnya karena ini berkaitan dengan agama maka mengerjakan agama tidak boleh sembarangan dan sesuka hati kemudian penulis mengatakan dan merupakan penerapan dari ucapan para imam mujtahid orang-orang yang berikhtihad yang mana mereka bisa mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah seperti Imam Syafi'i Imam Ahmad dan seterusnya maka para imam mujtahid ini mengatakan seperti Imam Syafi'i jika hadith itu sahih maka dia adalah madhabku atau pendapatku jadi tidak fanatik kepada pendapat sendiri kalau ada hadith yang sahih itulah madhabku itulah pendapatku kemudian setelah itu penulis menyimpulkan dari banyaknya perkataan para ulama berkaitan dengan jika hadith itu sahih maka lemparlah pendapatku kemudian itulah madhabku bila diantara Imam mujtahid seperti Imam Syafi'i misalnya terjadi perselisihan pendapat nah seperti Imam Ahmad misalnya berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i padahal Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i atau misalnya Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik padahal Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik jadi terkadang guru dengan murid tidak harus sama pendapatnya maka Imam Ahmad berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i makanya ada madhab hambali ada madhab Syafi'i itu menunjukkan mereka berbeda ada perbedaan ketika berkaitan dengan hukum syariat kemudian juga Imam Syafi'i dengan Imam Malik padahal Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik namun ternyata ada madhab Syafi'i dan ada madhab Maliki itu menunjukkan bahwa diantara mereka ada terjadi perbedaan pendapat nah ketika berkaitan dengan membahas suatu hukum ternyata Imam Syafi'i misalnya berbeda pendapat dengan Imam Malik yang satu mengatakan mubah misalnya yang satu mengatakan sunnah yang satu mengatakan makruh ini kan berarti berbeda bagaimana sikap kita apakah kita langsung mengambil pendapat Imam Syafi'i maka jawabannya tidak maka penulis mengatakan bila diantara Imam Mujidahi tersebut terjadi persilisian pendapat kita tidak boleh fanatik terhadap perkataan seseorang diantara mereka kenapa kecuali kepada yang memiliki dalil sahih yang bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah jadi yang kita ambil bukan perkataan orangnya tetapi kalau seandainya perkataan dia tadi pendapat dia tadi memiliki dalil yang sahih yang bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah maka kita teliti kita lihat juga penjelasan para ulama berkaitan dengan silang pendapat dari para ulama mujtahidin tadi maka kita baca kita tanya kepada ahlinya ternyata misalnya inilah pendapat yang paling kuat alasannya begini dan begitu maka kita ambil sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan amalan yang kita kerjakan kita bisa mempertanggungjawabkan hukum berkaitan dengan hukum yang sudah kita tanyakan kepada orang lain sehingga kita bisa benar-benar menjawab semua pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan ibadah yang telah kita kerjakan kemudian hukum yang ketiga berkaitan dengan masalah mu'amalah ini lebih pelik lagi masalah perbankan misalnya masalah jual beli misalnya masalah gadai sewa menyewa dan seterusnya maka ini tidak semua orang bisa menguasai bab-bab tersebut ada orang-orang yang tertentu yang sangat paham berkaitan dengan fikir mu'amalah maka penulis mengatakan al-hukmu fil mu'amalat min bay'in wa syiro'in wa qardin wa ijaratin wa gairiha yakunul hukmu fiha lillahi walirasulihi sallallahu alihi wa alihi wasallam hukum dalam mu'amalah hukum dalam mu'amalah dalam kurung pergaulan antar manusia baik yang berupa jual-beli rata-rata diantara kita banyak yang berjualan rata-rata kita apa berjualan terkadang orang tidak berani makan babi karena jelas haram karena itu jelas haram kenapa tidak minum khamar karena jelas hukumnya adalah haram namun betapa banyak dari kita tidak mempelajari berkaitan dengan hukum jual-beli sehingga ketika dia tidak faham berkaitan dengan fikir jual-beli akhirnya praktek dia dalam jual-belinya ada ribanya haram yang dia ambil ternyata ketika dia jual-beli ada gorornya maka haram penghasilan yang dia dapatkan kenapa karena tidak belah belajar kalau babi kan jelas haram sudah semua orang sudah tahu khamar jelas sudah haram semua orang sudah tahu tapi berkaitan dengan kesalahan dalam mu'amalah dalam jual-beli yang bisa mengakibatkan harta tersebut menjadi haram maka ini sedikit yang mempelajari padahal semua dari kita rata-rata bajualan maka ini pentingnya kita belajar berkaitan dengan fikir mu'amalah agar kita tidak mendolimi orang lain atau misalnya di dalam transaksi kita tidak ada ribanya maka ini para ikhwas kalian sangat penting malah berkaitan dengan masalah fikir mu'amalah agar jangan sampai mu'amalah kita berkaitan dengan bisnis kah dagang kah jual beli kah tidak ada harta haram yang tercampur padanya kemudian juga berkaitan dengan khardin pinjam meminjam ada juga haknya ada juga bagaimana batasannya tanggung jawabnya maka bagaimana mengganti dengan tidak mengganti ini berkaitan dengan masalah pinjam meminjam kemudian juga wa'ijaratin sewa menyewa pian menyewakan rumah menyewakan mobil kendaraan dan yang lainnya maka juga ada aturan-aturannya yang mana yang boleh yang mana yang yang tidak dan seterusnya dan yang lain sebagainya semua hal tersebut harus berlandaskan hukum atau keputusan Allah dan Rasulnya mana yang benar mana yang salah dan halal haram dan seterusnya hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah an-nisa ayat 65 kata Allah subhanahu wa ta'ala maka demi rabbmu disini Allah menggunakan kata sumpah dengan dirinya maka demi rabbmu mereka mereka disini adalah orang-orang munafik orang-orang munafik pada hakikatnya tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai muhammad hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan jadi ketika diantara para sahabat atau orang beriman terjadi perselisihan maka yang harus dilakukan oleh mereka adalah menjadikan rasul rasul sebagai hakim atau pemutusnya ini ketika rasulullah masih hidup lalu ketika rasulullah s.a.w. sudah meninggal dunia maka yang menjadi hakimnya adalah tentu sunnah beliau kemudian jadi ketika ada perselisihan diantara sahabat diantara orang beriman dan nabi masih hidup maka wajib mereka menjadikan nabinya sebagai hakim atau pemutus dari perselisihan tersebut kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan wahai muhammad jadi misalnya ada yang berselisih lalu nabi sudah memutuskan maka ketika diputuskan tidak boleh di hati orang yang sudah menerima keputusan tersebut dia merasa keberatan dia merasa apa? keberatan beda lawan seandainya pengadilan di zaman sekarang instruksi hakim keberatan berarti dia keberatan ketika diputuskan tetapi ini berkaitan dengan putusan rasulullah s.a.w. maka adalah kebenaran yang mutlak karena ketika nabi memutuskan sesuatu tidaklah beliau memutuskan kecuali dengan wah wahyu Allah s.w.t beda dengan selain beliau bisa keliru memutuskan bisa salah dan macam-macam makanya banyak yang meragukan keputusan ini keputusan itu karena bisa dinilai sebagai suatu kesalahan namun berbeda halnya yang memutuskan adalah nabi kita muhammad s.a.w. karena beliau tidaklah berkata-kata kecuali wah wahyu dari Allah s.w.t tidaklah dia dia muhammad berkata-kata berdasarkan dengan hawa nafsunya melainkan perkataan tersebut adalah wahyu dari Allah s.w.t sehingga putusan beliau mutlak kebenaran harus diterima dan tidak boleh ada keraguan di dalam hati kemudian dan mereka menerima dengan sepenuh sepenuhnya jadi yang mereka lakukan ketika ada perselisihan tiga hal ini ketika nabi masih hidup yang pertama mereka mendatangi Rasulullah s.w.t yang kedua ketika diputuskan mereka harus jangan sampai berat dalam hati kemudian yang ketiga harus menerima sepenuh hati harus menerima sepenuh hati kalau seandainya datang orang munafik lalu berselisih diantara mereka lalu mereka minta diputuskan kepada nabi misalnya ternyata diputuskan lalu mereka keberatan dan tidak menerima sepenuhnya maka disini kata Allah s.w.t tidak beriman mereka sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus dari mereka mereka harus menerima tidak berat hati dengan menerima sepenuh sepenuh hati kemudian ini berkaitan dengan ayat ini surah an-nisa ayat 65 kita buka salah satu kitab tafsir yang ringkas yaitu mukhtasur fit tafsir maka disitu dijelaskan فَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعْمَا هَا أُولَى الْمُنَافِقُونَ maka perkaranya tidaklah sebagaimana yang diperkirakan oleh orang-orang munafik tersebut jadi disini orang-orang munafik mereka ketika meminta putusan maka mereka merasa berat ketika diputuskan oleh Rasulullah s.a.w. kemudian Allah bersumpah dengan zatnya bahwasannya orang munafik ini tidaklah benar-benar membenarkan dengan sebenar-benarnya sampai mereka memutuskan putusannya kepada Rasulullah s.a.w. ketika beliau masih hidup dan juga memutuskan kepada syariatnya setelah Rasulnya meninggal dunia jadi ketika Rasulullah sedang meninggal dunia maka memutuskan dengan syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. tadi yang ketiga adalah berkaitan dengan hukum yaitu hukum dalam mu'amalah maka seseorang harus berhukum dengan syariat dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah s.a.w. maka ketika Rasulullah s.a.w. masih hidup maka kalau terjadi perselisihan maka mereka mengambalikannya kepada Rasulullah s.a.w. kemudian mereka harus menerima dengan sepenuh hati dan tidak ada keberatan di dalam hati kemudian dalam ayat tadi Allah mengatakan kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan wahai Muhammad dan mereka menerima dengan sepenuhnya maka tentang ayat ini ada beberapa faidah yang disebutkan dalam muhtasar fit tafsir faidah yang ter pertama dari ayat ini adalah berhukum kepada selain syariat Allah berhukum kepada selain syariat Allah dan reda kepada selain syariat Allah tadi itu membatalkan keimanan kepada Allah s.w.t kenapa seseorang yang berhukum kepada hukum selain syariat Allah dikatakan membatalkan keimanan kepada Allah karena syariat Allah yang yang membuatnya adalah Allah s.w.t kalau dia tidak menggunakannya malah menggunakan syariat yang lain maka berarti itu menafikan iman kepada Allah s.w.t maka konsekuensi atau kelaziman dia beriman kepada Allah dia harus menerima dan menerapkan syariat yang Allah bikin kemudian kata penulis mukhtasar fitafsir tersebut wala yakunul iman utam illa bil ihtikam ila syari'i dan tidaklah iman yang sempurna kecuali dengan berhukum dengan hukum syari'i syariat disertai dengan redonya hati penyerahan secara zahir dan batin terhadap hukum syariat tersebut kemudian faidah dan pelajaran kedua dari ayat tadi adalah min abrozi sifatil munafiqin adamur ridha bisyari'illah diantara sifat yang paling menonjol dari orang-orang munafiq adalah tidak ridha terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan ini bisa kita saksikan di zaman sekarang betapa banyak orang yang mengatakan tidak relevan lagi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan sunnah sehingga harus diganti dan seterusnya maka itulah ciri dari orang munafiq tidak ridha tidak suka berhukum dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah ciri-ciri orang munafiq di zaman Nabi s.a.w. kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini adalah anjuran kepada berpaling dari orang-orang yang jahil dan orang-orang yang tersesat anjuran untuk berpaling dari orang-orang jahil dan orang-orang yang tersesat artinya tidak dijadikan sebagai sahabat tidak dijadikan sebagai teman akrab dan seterusnya walaupun kita diperintahkan untuk berpaling dari mereka namun disini penulis mengatakan disertai dengan penuh semangat untuk menasihati mereka dan memberikan ketakutan kepada mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dianjurkan untuk tidak berteman dengan mereka tidak menjadikan tempat nongkrong dan seterusnya tetapi tetap kita berusaha untuk memberikan nasihat kepada mereka karena ini berkaitan dengan masalah tadi orang-orang jahil dan tersesat maka mereka bisa mengganti syariat Allah dengan hukum-hukum yang lain kemudian penulis mengatakan tentang ayat tadi di kitab ini para mufassir dengan menyitir dengan menukil riwayat dari Imam Bukhari menyebutkan sebab turunnya ayat di atas adalah karena sengketa masalah irigasi pengairan jadi kita sebutkan subuh tadi pengajian berkaitan tentang pertanyaan orang-orang muhajirin kepada Rasulullah SAW tentang sahabat yang kaya yang mana mereka banyak membawa kebaikan dengan harta mereka nah kenapa orang-orang muhajirin ini ketika mereka berhijrah ke kota Madinah maka mereka menjadi fakir dan miskin diantara alasannya adalah yang pertama karena ketika mereka berhijrah semua harta mereka ditinggalkan di kota Mekah kemudian alasan yang kedua adalah mereka belum bisa beradaptasi untuk mencari pekerjaan kalau di Mekah maka dengan kebiasaan mencari riski mereka dengan berdagang sedangkan di kota Madinah dengan bercocok tanam dengan apa bercocok tanam makanya disini sengketa di kota Madinah berkaitan dengan irigasi perairan karena memang penduduk kota Madinah itu mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam kurma ini dan seterusnya maka sebab turunnya ayat di atas adalah karena sengketa masalah irigasi atau perairan yang terjadi antara dua sahabat Rasulullah S.A.W lalu Rasulullah S.A.W memutuskan bahwa yang berhak atas perairan tersebut adalah Zubair bin Awam kenapa demikian karena memang dialah yang yang benar ketika Nabi memutuskan maka itu hak adalah wahyu dari Allah S.A.W dengan serta merta lawan sangketa tersebut mengucapkan wahai Rasulullah engkau putuskan hukum untuknya maksudnya engkau memutuskan hukum ini untuk membela Zubair berarti orang ini tidak apa tidak menerima sepenuhnya dengan putusan Rasulullah S.A.W kenapa engkau putuskan hukum untuk si Zubair tadi karena dia adalah anak bibimu anak acilmu kata si orang tadi berarti kan dia merasa berat kemudian engkau memutuskan karena dia adalah keluargamu makanya turunlah ayat Allah menugur sahabat tadi bahwasannya ketika diputuskan maka mereka wajib menerima dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sehubungan dengan peristiwa tersebut turunlah ayat di atas maka turunlah untuk memperingatkan para sahabat agar senantiasa mengambil putusan dari Rasulullah S.A.W menerima dan tidak ragu karena ketika Nabi memutuskan maka bukan berdasarkan dengan hawa nafsu beliau tetapi itu berdasarkan dari wahyunya Allah S.W.T. kita cukupkan sampai di sini insyaAllah kita akan bahas kembali ada dua berkaitan dengan masalah hukum-hukum yang harus ditunaikan oleh hamba-hamba karena semua hukum hanya milik Allah S.W.T. semata Wallahu alam bisawah ini bisa sampaikan semoga bermanfaat salah khilaf mohon maaf kita tutup dengan Rasulullah ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam subhanak Allahumma bihamdika ashadu ala ilahi ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh